Ini sudah sampai ceritanya. Lumayan, tapi yang paling penting adalah hatinya. Yang paling penting kalau kita lakukan dengan hati, lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan senang hati, passion, pasti tidak berasa mengeluarkan banyak atau sedikit menurut cita, yang namanya kreasi itu tanpa bahasa. Kita masih ingin menyanyi, kita masih ingin bernyanyi dengan mereka. Ya, kita melihat mereka ini sebagai keluarga baru cita. Dan, apa ya, ngomongin pensiun, belum ada kepikiran, justru cita ingin bikin karya dengan mereka. Ceritanya seperti apa sih yang bergabung di label Force Pro ini? Ceritanya. Yaitu, cita tadi sudah menjawab karyanya adalah niat buang. Karena cita melihat dari mereka luar biasa, besar sekali, membeliakan orang-orang yang bersayang. Lalu juga, mereka juga itu dapat yang luar biasa, yang harus kita semua, dan yang harus kita terus gali potensinya. Jadi, waktu awal ketemu, pastilah ada banyak pertanyaan dari kita. Ini cocok nggak ya? Cocok nggak ya? Tapi ternyata setelah dijalanin, cocok sekarang Desi ya. Desi awal-awal pakaiannya juga begitu, tapi aku tidak sama sekali menjudge. Aku ingin bertanya justru langsung sama Desi. Desi, bagaimana kalau sebenarnya kamu ingin nggak sih pakaian seksi? Terus Desi jawab, sebenarnya enggak. Tapi karena kebutuhan bernyanyakan, persaingan juga di sana. Jadi, menurut kita, ya kamu bisa di luar biasa, tapi ternyata juga kamu banyak. Mungkin kenapa memilih Abba, memilih Desi, sama Tiara? Apa yang menarik dari mereka? Kita melihat ada cita sih, Desi. Kita melihat ada niat, seperti lebih niat mulia ya. Karena kalau kita cari rezeki, pasti dengan cara usaha, ikhtiar, yang kalah, yang teguh, yang bening-beningnya ikhlas. Abba, kenapa mau gabung ke sini? Terus Desi, kenapa mau gabung sama Cita? Tiara, kenapa? Ini bisa dijelasin. Saya berarti, saya akan ingin luar, mengembangkan oleh seorang. Bagaimana, saya punya lagu ya. Karena banyak, saya punya lagunya ya. Saya akan sukai orang-orang, saya akan merindu bermanfaat. Sudah dikatakan, sudah familiar dulu sama. Kenal dulu sebelumnya itu, jenis itu berwarna rezeki. Saya suka. Kalau ada-ada yang menjembat tadi, tidak mungkin saya sampai ke sini. Kalau itu, Desi? Dari Desi sendiri, yang jelas, Desi pengen untuk menjembatkan. Dan ada kesempatan, dengan bermanfaatnya, Jadi Desi pengen menjadi penyanyi yang, penyanyi nasional, dan bahaya si Tata yang, yang sudah tidak berlugar lagi, tetap masih kelihatan seksi. Seksi dan elegan ya. Kalau Tiara, seorang penyanyi nasional itu luar biasa. Karena kayak, kecil-kecil, tapi ramah banget, kan Cinta. Jadi kayak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.